Tadi saudara dan saya langsung datang kesini saudara makanya hari saya datang putin saudara bersama dengan handai tolan keluarga pusat dan lain sebagainya rame hari ini saudara Puji Tuhan, puji Tuhan, dan ini saudara bilang sama saya, Pak Pendeta kok ada yang berbeda, ya betul, ya sedikit berbeda, apa itu rambut saya saudara Saudara lihat ini saudara, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, saya kemarin karena hari ini saya kecapean saya istirahat, saya bilang yaudah gak apa-apa nanti potong rambut di Surabaya aja saudara Akhirnya ketika nyampe di sana saudara, saya berharapkan pengen potong rambut Korea saudara, iya kan, kan lagi ngetrend, saya lupa bilang Korea apa saudara Saya harapnya Korea Selatan kok kayak Korea Utara gitu saudara, iya saya ngaca-ngaca kok kayak Kim Jong Un ini, ketahuin pendeta itu dosa ya Iya makanya, oh Tuhan, ini penuh perjuangan saudara, tapi puji Tuhan saya boleh jumpa dengan saudara, tadi semuanya sekarang ini saya sampai Tuhan, saya mau izin, tapi saya ingat wajah, wajah wajah jumlah atas, setiap, nah kalau saya bila tengah minit, kayaknya spesial buat saya gitu Karena orang-orang itu itu wajah yang selalu setia mencari Tuhan, takutah yang membuat saudara-saudara, biar benar, betul ya Saya mau bilang saudara, terus setia mencari Tuhan, semangat mencari Tuhan, saya mau bilang saudara, orang-orang yang setia semangat cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya hajurnya pasti diberkati Tuhan Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan, bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan, haleluya Yuk langsung saja saudara, yang boleh kita, kita mau angkat Alkitab kita, Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh, yang boleh kita angkat tangan juga boleh Sama-sama dengan iman percaya kita, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan, setiap kata kalimatnya, sanggup memberkati aku Dan hari ini, aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan, dalam nama Tuhan yang sama-sama kita katakan Amin Kita buka Ibrani, pasal yang ke-11, ayatnya yang pertama jadi pembuka dan pengantar pembahasan kita sekaligus dasar pembahasan kita hari ini Saudara, Ibrani, pasal yang ke-11, ayatnya yang pertama Saya percaya, banyak jemaat Tuhan yang gak perlu baca, kita pun sudah hafal bagian ini Kenapa? Karena jadi, ayat hafalan itu sering sekali pada saat anak sekolah minggu Yuk, yang sudah disana Ibrani, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama yang sudah disana mulai bilang, aku diberkati Yuk, sama-sama kita baca Tiga, ya Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang? Sekali lagi, saudara Tiga, ya Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Nah, saya mau bilang, saudara, bicara tentang iman Iman adalah sesuatu yang sangat penting Sama-sama bilang sama, saya iman itu penting Sama-sama bilang sama, saya iman itu penting Amin Kenapa? Karena iman adalah dasar Sama-sama bilang sama, saya iman adalah dasar Amin Kita tidak mungkin bisa melihat sesuatu itu dibangun diatasnya Kalau kita tidak punya fondasinya Nah, mungkin ada yang namanya bangunan Kalau tidak ada yang namanya fondasi, saudara Oh, Pak Pendeta Tapi kan ada yang gantung Ya, ada bangunan digantung Tetapi gantung itu tetap harus ada fondasi di bawahnya Betul kan, ya? Jadi, tidak ada sesuatu yang bisa dibangun diatasnya Kalau tidak ada fondasinya Nah, begitu pun dengan iman Kita tidak akan pernah bisa melihat segala sesuatu Yang kita harapkan Yang kita inginkan Kalau kita tidak punya yang paling esensi Yang paling penting Yang namanya iman Makanya saya mencatat di sini, saudara Iman adalah hal yang sangat penting Iman adalah hal yang sangat fundamental Karena iman adalah dasar Iman sangat menentukan hal-hal penting dalam hidup kita Nah, itu yang sama-sama kita akan bahas hari ini, saudara Saya percaya setiap kita punya iman Amin Sama-sama bilang sama saya Saya harus punya iman Sama-sama bilang sama saya Saya sudah punya iman Amin Doa saya Melalui film antara hari Sekali lagi, saudara Dan saya Akhirnya punya iman yang besar Iman yang kuat Iman yang luar biasa Sehingga melihat hal-hal yang besar Hal yang luar biasa Menjadi bagian setiap kita Tepuk tangan yang paling baik Haleluya Nah, judul motbah hari, saudara Adalah bicara tentang iman adalah dasar Sama-sama bilang sama saya Iman adalah dasar Amin So, apa saja hal penting Dalam kehidupan setiap kita Yang ditentukan oleh iman yang adalah dasar Itu yang sama-sama kita akan bahas hari ini, saudara Dan poin yang pertama Adalah iman atau dasar Menentukan arah Sama-sama bilang sama saya Iman Iman Dasar Sama-sama bilang sama saya Menentukan arah Masih kita lihat sama-sama Ayat yang ke satu tadi, saudara Sekali kita baca, saudara Ibrani 11 Ayat yang pertama tadi, saudara Sama-sama kita baca Yang sudah disana boleh bilang Aku diberkati Iman adalah dasar dari segala sesuatu Yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang Tidak kita lihat Saya mencatat di sini, saudara Iman adalah dasar Iman yang adalah dasar itu menentukan arah Arah apa? Arah saudara dan saya Arah apa yang kita harapkan? Arah yang kita inginkan Saya analogikan begini, saudara Misalnya ini adalah iman, saudara Fondasi, saudara Inilah dasar, saudara Bagaimana ini Akan sangat menentukan Bagaimana yang diatasnya Betul ya? Jadi sekali lagi Bagaimana fondasinya Bagaimana dasarnya Akan menentukan apa yang ada diatasnya, saudara Artinya begini Kalau Yang dibawanya miring Saya mau bilang, saudara Yang diatasnya pasti miring Betul ya? Kalau yang dibawanya lurus Yang diatasnya lurus Nah, artinya begini, saudara Betapa penting yang dibawah ini, saudara Akhirnya akan menentukan Arah setiap kita Mau lurus Atau kita miring Mau benar Atau kita menyimpang Biar yang benar, saudara Nah, makanya Bicara tentang iman ini, saudara Kenapa menjadi sangat penting? Karena contohnya begini, saudara Ketika iman kita salah Maka arah kita bisa keliru Yang harusnya kita sampai pada berkat Berkat Dan juga mujizat yang Tuhan sediakan Bisa-bisa kita gak nyampe ke sana Kenapa? Karena iman kita salah Kalau saudara lihat di Alkitab Ada satu kisah di mana ketika Tuhan Yesus pulang kampung Nama kampung Tuhan Yesus adalah Padahal saya mau coba kecoh sebenarnya dulu Saya mau tanya Kampung Tuhan Yesus itu Betlehem Atau Yerusalem Banyak orang suka bilang Betlehem Nasare Ketahuan sekolah minggunya Jalur Coba Tapi kalau memang Jemaat di Sjbd itu Memang sukar ditipu Karena memang Jemaat di Sjbd itu Oh my God Aku diambil Taurat Haleluya Saya mau bilang sekali lagi Saudara Kau saudara ingat Ketika Tuhan Yesus pulang kampung Benasaret Saudara Dikatakan di sana Bahwa ada banyak orang di sana Tidak melihat Tidak menerima Mujizat Pertanyaan saya Kenapa mereka tidak terima Mujizat Apakah karena Kuasa Tuhan Yesus berubah No Apakah karena Tuhan Tiba-tiba tidak mampu Lakukan Mujizat No Tetapi karena Iman Iman mereka Iman yang keliru Kenapa iman mereka keliru Kalau saya mau tarik sebentar Mundur sedikit saudara Karena penghaman mereka Penghaman mereka Dia bukan mesias Dia hanya anak seorang tutan kain Penghaman mereka Dia adalah Anak Yusuf dan Maria Bukan anak Allah yang hidup Akhirnya Penghaman yang salah Membuat iman mereka Menjadi iman yang salah Iman yang salah tadi Menghasilkan Ara yang salah Tidak akhirnya Mengarah pada Mujizat Yang sebenarnya Sudah Tuhan sediakan Malah mengarah pada Ketiadaan Mujizat Saudara Makanya sekali lagi Saya mau bilang Saudara betapa pentingnya Untuk apa kita punya Iman yang benar Sama-sama bilang Sama-sama iman yang benar Karena iman akan menentukan Arah kita saudara Kalau kita Iman kita salah Maka akhirnya Arah kita bisa salah Contoh selanjutnya Masih dalam poin yang sama Ada banyak orang punya iman Oh sekali selamat Tetap selamat Akhirnya apa Dalam perjalanan kehidupannya Dia melakukan hal-hal Dia melakukan hal-hal Jika aku melakukan apapun Yang penting sekali selamat Tetap selamat Akhirnya arah dia Bukan menuju pada keselamatan Yang Tuhan sudah sediakan Tanpa biasa dari Sementara menuju pada kebinasaan Kenapa? Karena tidak mengerjakan keselamatan Karena dasar dari apa? Iman yang salah Maka sekarang lagi saya mau bilang Saudara hati-hati dengan iman kita Pastikan kita punya iman yang benar Dan seperti yang saya bilang tadi Iman yang benar Akan sangat ditentukan Untuk kemahaman yang benar Sekali lagi saya bilang Makanya Pelajari Alkitabmu Baca Alkitabmu Amin Amin Kurang-kurangin Instagrammu Kurang-kurangin Facebookmu Saya tahu banyak Jantara saudara Ikuti stories saya Tari sudah banyak-berapa yang bilang Pak saya liat stories Pak saya liat stories Itu bagus Tapi jangan lupa Firman lebih penting Amin Karena yang akan menumbuhkan imanmu Bukan story Perdita Marcel Walaupun Ada firman disana Tapi kalau sekarang lagi banyak Jalan-jalan keluar negeri Eh bukan Tulah kota Tulah negeri Baru undangan Belum di diri Yang bilang saudara Pelajari Alkitabmu Amin Sisikan satu hari Tidak usah banyak-banyak Satu kitab Why? What's wrong? What's wrong? Ada yang salah? Ya Ya udahlah Satu hari Satu ayat lah Kan banyak yang pengen Bungi satu hari Satu ayat Saya sudah bilang 87 tahun selesai Dengan catatan Bungi buka mata Langsung baca Alkitab Saya mau bilang Sekali lagi saudara Supaya apa Tidak Akhirnya Tidak diarahkan Kepada Pengajar Melalui pengajar Pengajaran sesat Akhirnya iman Yang jadi salah Akhirnya Saya mau bilang Sekali lagi saudara Iman lah Dasar yang menentukan Arah kita Pastikan kita punya Iman yang benar Supaya arah kita benar Menuju pada apa yang Tuhan Sedihkan Yang kedua Apa saja Yang kedua Yang ditentukan oleh iman Yang adalah dasar Itu tadi Yang kedua Iman yang adalah dasar Menentukan Kekuatan Sama-sama Bilang sama Saya Menentukan kekuatan Sama-sama Bilang sama Saya kekuatan Yuk sama-sama Kita baca Filipi 4 ayat 13 Oh ini saya percaya Banyak yang hafal Ada lagu yang sangat memberkati Saya diambil dari hati Ini saudara Filipi 4 ayat 13 Yang sudah disana boleh bilang Aku diberkati Tiga Iya Segala perkara Dapatku tanggung di dalam Dia Yang memberi kekuatan Sekali lagi saudara Tiga Iya Segala perkara Dapatku tanggung di dalam Dia Yang memberi apa Kekuatan Kepadaku Saya mencatat disini saudara Kekuatan sebuah bangunan Sangat ditentukan oleh Fondasinya Betul ya Kekuatan sebuah bangunan Itu sangat ditentukan oleh Fondasinya Kalau saudara suka Nonton berita Jepang Jepang itu saudara Salah satu daerah Yang paling sering gempa bumi Saudara Bahkan kalau bicara tentang Gempa disana saudara Itu gempa disana saudara Kekuatannya itu rata-rata Saudara bisa 5 6 Sekala liter Saudara Bener-bener Goncahannya luar biasa Nah Saking seringnya Orang Jepang denger gempa Biasa aja Oh gempa Slow Itu dibayangan saya Tapi saya mau bilang sekali Saudara Tetapi bangunan-bangunan mereka Kenapa bisa kuat? Karena fondasi mereka Dirancang kuat Dan juga Dirancang sedemikian rupa Sehingga apa saudara Bisa tahan terhadap Yang namanya goncangan Kenapa? Karena sekali lagi Kekuatan bangunan Sangat ditentukan oleh Fondasinya Makanya bangun gedung Yang berbeda Itu berbeda juga Fondasinya Kenapa? Disesuaikan dengan kekuatan Yang dibutuhkan Saudara Nah Artinya begini Saudara Dalam kehidupan setiap kita Karena iman adalah dasar Artinya Kekuatan kita juga Sangat ditentukan oleh Dasar kita Yang itu I? Iman Makanya dikatakan sekali lagi Segala perkara Dapatku tanggung dalam dia Yang memberi Kekuatan kepadaku Kata di dalam dia Saya pelajari ini Bicara tentang sesuatu Atau Bicara tentang keadaan yang Terhubung dengan Tuhan Sama-sama bilang Sama-sama saya terhubung dengan Tuhan Yaitu apa? Iman itu tadi Saudara Jadi ketika Saudara dan saya Kita punya iman yang benar Iman yang terhubung dengan Tuhan Itu akan sangat menentukan Kekuatan kita Saudara Semakin kuat kita dekat dengan Tuhan Semakin kuat iman kita Katakan amin Saya mau cari tiang Gak ada tiang disini Saudara Biasa ada cabang-cabang Gak ada tiang Di tengah-tengah Saudara Tapi saya mau coba cari Gimana ada tiang Anggap saja Anggap saja Anggap saja ini tiang Misalnya ya Anggap saja ini tiang Misalnya ya Tim saya boleh masuk ke depan Mungkin dapat Timan di dalam Tuhan Ini belum hari di cabang lain Karena nomor Mungkin bisa disini aja Ini dia naik bus Dia ke Surabaya kemarin Markir dia Saudara Apa itu tidur Selamat datang Pada sedalam Nah misalnya Misalnya Ini aja Misalnya Mimbar ini adalah Tuhan Saya mau bilang saudara Mimbar ini misalnya adalah Tuhan Dia adalah gambaran saudara dan saya Saya mau bilang saudara Seberapa kuat dia mampu berdiri Tergantung dari Seberapa kuat Dia berpegang Dia melekat Dia terhubung Sama Mimbar Atau Tuhan itu sendiri Amin Jadi kalau dia kuat Terhubung Kalau sekarang kan Dia gak kuat kan Kenapa? Karena cuma satu tangan Kurus lagi Pegangan yang benar Pegangan yang benar Yang pegangan Kalau begini Saya mau bilang saudara Kekuatannya lebih Betul ya Makan sekali lagi semua bilang saudara Analogi ini menyatakan begini Saudara Ada yang salah Kasihnya dia ya Bahwa saudara yang Ingin minum Ingin minum Silahkan dirimu You raise me up Tanya buka itu Kasian-kasian banget Orang tuh liat kamu mau bersedekal Ini bisa diberkati ya Tolong ya Nah makanya begini Saya mau bilang saudara Ada banyak orang bilang begini Jangan dong Jangan dong Kita ini kan Ini kan bicara tentang depresi Jangan hubungan dengan iman Ini kan bicara tentang stres Jangan hubungan dengan iman Saya mau bilang saudara Yang saya pelajari Adalah begini Kenapa stres? Kenapa depresi? Karena Kita merasa Atau kita percaya Bahwa kita gak mampu Memikul tekanan yang sementara kita terima Oke Kenapa orang stres? Kenapa orang depresi? Karena dia merasa bahwa dia gak sanggup pikul Beban yang dia pikul Tekanan yang dia terima Oke Kenapa dia merasa? Saya pelajari ternyata Merasa juga termasuk bicara tentang apa Karena dia percaya Dia gak mampu pikul Kalau stres begini Memang Memang Kalau hotbas stres itu gak cocok di tengah minggu Kadang-kadang Harus ada pendalaman alkitab khusus Tapi sekarang ini sedar ya Kenapa Kita sedar-sederhanakan begini sedar ya Kenapa orang Dia Berpikir Kenapa dia merasa dia gak mampu Karena dia berpikir dia gak mampu Saudara Makanya kan orang-orang hebat di luar sana bilang apa? You are what you believe Kalau kau percaya kau mampu kau akan mampu Amin Kalau kau percaya kau gak mampu Kau gak mampu Jujur ya tadi Secara manusia sebenarnya saya gak mampu Aku disini saudara Karena segit kesaksian Saudara tadi Hari minggu itu kan saya bilang Saya udah kecapaiin Masa gak kuat banget Hari minggu itu Pendeta juga Manusia Iya Karena barang saya Mau makan aja Saya gak kuat makan Saudara Jadi makan itu sedikit-sedikit Sedikit-sedikit makan Itu beda lagi Saya makan sedikit-sedikit Oke Kalau banyak saudara Sedikit-sedikit makan Jadi saya cuma makan sedikit Karena saya makan gak enak Tadi kan saya harus khotbah 9 sesi Nah Saya khotbah 9 sesi Untuk tetap ada kekuatan Salah satunya adalah Ngopi bro Perut kosong Ngopi bro Di dalam cacingnya Ancur bro Nah Saudara-saudara Sudah 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 Saya Eh Tadi siang Tadi siang Sudah Kamu kemarin aman Tadi siang Pas datang disini saudara Ketemu teman pendeta Di bandara Saya Mau naik pesawat Sampai kan nanti Dapat makanan di pesawat Tadak Jadi Gak udahlah Nantinya makan di pesawat Ketemu dia Ya saya ngopi Saya lupa Lagi ikan dua Saya ngopi bro Apapalah Nanti makan di pesawat Sampai di pesawat Udah dilegu Wajar Gak dapat makan Nanti cuman roti Pak Kitab juga bilang Saya bukan di roti saja Pakai mana Saya bisa ingin dengan bro Jadi tadi saya Saudara Oh Tuhan Bro Bro Tapi secara manusia Saya gak mampu Tapi saya percaya Saya mampu Udah loncat-loncat Tadi 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 Gak kelihatan kan Tadi saya Bro Enggak Kenapa Karena saya percaya Saya mampu Saudara Kenapa Karena saya punya Iman yang terhubung Dengan Tuhan Mungkin saya gak mampu Tetap iman saya berkata Segala perkara Dapat Tuhan Jangan terhubung Tuhan yang hebat, gak ada perkara yang gak ada perkara yang gak mungkin sudah, sudah dengan Pak Pendeta tapi masalahnya Pak Pendeta, bebannya terlalu besar Pak Pendeta, saya gak mampu kalau kita sendiri memang gak mampu, tapi masalahnya iman kita adalah sesuatu yang terhubung dengan Tuhan yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikir, sudah makanya sekali lagi saya mau bilang, sudah ada miliki iman yang benar iman yang besar, supaya apapun yang ada di depanmu dengan bangga, orang akan berkata segala perkara dapat hutang dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Tuhan, tepuk tangan sekarang yang paling meriah buat Tuhan, bilang sama dan kirimu, iman yang benar memberikan kita kekuatan tepuk tangan sekarang yang paling meriah buat Tuhan, haleluya yang ketiga, yang mengusup oleh siap-siap yang ketiga, apa saja hal penginal setiap kita yang ditentukan oleh iman yang adalah dasar tadi, yang ketiga iman atau dasar menentukan ketinggian sama-sama bilang sama saya, iman dasar menentukan ketinggian kita buka sama-sama Matius pasal yang ke-17, ayat 20 Matius pasal yang ke-17, ayat-ayat ke-20 sama-sama yang sudah disana boleh bilang aku diberkati aku diberkati tiga, iya karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya pindah dari tempat ini ke sana maka gunung ini akan awam dan tak akan ada yang sekali lagi sedara tiga, iya ia berkata kepada mereka karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana maka dan tak akan ada yang mustahil bagimu iman sebesar biji sesawi ada banyak orang berpikir ketika bicara tentang biji sesawi ada banyak orang fokus pada ukuran biji sesawi yang kecil jadi orang berpikir kalau kamu imannya kecil saja kamu bisa pindahkan gunung, bukan karena banyak orang salah paham biji sesawi sebenarnya bukan yang bicara tentang ukuran ya sedara bukan bukan kejuan utamanya sedara tetapi bicara tentang jenisnya kalau bahasa inggrisnya itu ini guna asing apa benih artinya apa sesuatu yang alami pertumbuhan yang akhirnya dapat menjadi besar makanya kalau saudara lihat biji sesawi kecil tapi bisa bertumbuh jadi pohon yang cukup besar jadi yang Tuhan mau adalah kita punya iman yang bertumbuh iman yang alami pertumbuhan dan seperti biji sesawi akhirnya bertumbuh jadi pohon sesawi akhirnya punya ukuran dan kalau saudara perhatikan makanya kalimatnya kata yang digunakan dan sebelum kata biji sesawi itu bukan sekecil biji sesawi tapi sesak jadi pastikan kita menyadari bahwa betapa penting yang iman untuk punya iman yang besar karena iman yang besar akan menentukan ketinggian ketinggian disini bicara tentang pencapaian hal-hal yang luar biasa yang kita raih dalam hidup karena Tuhan kita lah Tuhan yang besar yang menciptakan saudara dan saya dengan tangan yang dasyat jadi kita gak boleh biasa-biasa kita gak boleh jadi anak Tuhan yang rendah diri bedakan rendah hati sama rendah diri gak banyak orang Kristen terlalu tulang lewat mana? saya lagi bawa banyak keluar kan ya tim saya yang tadi dia lalu meeting orang gak dilepas sampe besok pagi saya mau bilang ya sampai dimana lewat masa ini kadang-kadang penawatan ya alam kita dan syakal kita luar biasa alam kita besar jadi anak Tuhan jangan iman yang kecil-kecil karena iman itu seberapa hebat pencapaian kita sangat ditentukan oleh iman kita karena orang Kristen imannya mau paham terlalu kecil gak bertumbuh saya mau paham terlalu kecil kecil banget gak apa-apa kau merauh dari orang kecil tapi pastikan iman besar apa-apa kau merauh dari orang susah memastikan iman kaya raya karena iman kita kaya raya amin saya mau langsung bicara teori makmuran tapi betapa Tuhan mau kita memastikan iman besar jangan batasi Tuhan kadang-kadang kita sendiri yang batasi Tuhan dengan iman dan kita batasi anak Tuhan jadi orang seperti ini kalau lihat kesaksian gembala kan dia ingin iman yang usah kalau dia dari desa kalau dia ingin iman jadi orang orang berhasil jadi orang ikunya for the best di bidang jadi kenapa karena iman yang usah kita dengan Tuhan juga harus memastikan iman yang usah karena dengan iman yang usah yang usah itu apa yang usah yang Tuhan sudah sediakan bisa dibangun kalau iman kita kecil Tuhan masih menunggu untuk bangun semua itu sampai iman kita mustahil karena kalau iman kita fondasinya masih kecil ketika semua itu dia tahu hancur jadi Tuhan tunggu kita iman kabar baik sekaligus kabar buruk Tuhan kita Tuhan yang sabar jadi kapan kita jadi hebat kapan kita jadi besar karena ketika kita siapkan iman kita siapapun kau kalau Tuhan tahu itu di hati kau bisa mencabai itu bersama dengan Tuhan saya suka satu buktian pernah dibicangkan oleh sahabat saya ada dua monit disini seorang penulis Joel Austin Joel Austin bilang begini saya dari satu buktian Tuhan gak pernah kasih mimpi Tuhan gak pernah kasih mimpi tanpa disertai dengan kemampuan untuk dicapai nah kadang-kadang kita Tuhan gak kasih mimpi yang besar untuk jadi orang besar tapi kita batas tapi kita batas gimana mungkin saya dari orang susah saya dari letak belakang penulitikan yang benar saya bukan siapa-siapa saya gak punya koneksi semua itu bisa kita dapat dari Tuhan ketika kita punya iman saya dari orang yang bukan siapa-siapa saya dari orang yang di kantongnya cuma boceng kelaparan di depan saat ini juga sekarang ada orang yang benar-benar jangan bilang sombong tapi saya mahasiswa betapa Tuhan sampai izinkan saya satu Tuhan siapa kak dari orang yang dimana-mana lain sama polisi gara-gara pakai motor bodoh motor temen saya tapi SMP-nya dibawa dia akan tinggalin saya gak punya motor buat kerja saya cuma pakai itu gara-gara 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 dimarahin sama polisi kamu ya kamu ya memang saya salah sih bisa di luar foto kanan gak boleh gaya gini karena saya punya dengan segala dengan hati ketika Tuhan panggil saya yang berlain bersama-sama dan saya sudah punya bantuan aku menjadi pendekah besar dalam tanah putih untuk jadi berkat bagi bantuan apalagi usah diredahkan dibilang apa tuh semangat anak kemarin sore saya termotivasi untuk aku memang anak kemarin eh bukan kemarin sore lancar cek nama saya saya anak kemarin sungguh saya yang sungguh dan tiga jadi dia salah jadi dia salah sedang tapi tapi direndahkan posisi direndahkan itu saya semakin termotivasi untuk punya iman yang besar untuk menyujukan betala besarnya Tuhan amin amin seperti merasa terima kasih terima kasih Terima kasih Terima kasih.